Diriwayatkan dari Ibnu Abbasra. Di dalam menafsirkan ayat, yang artinya, dari kejahatan syetan yang biasa bersembunyi, yaitu bahwa syetan itu bertempat di dalam hati, di mana apabila seseorang berzikir kepada Allah maka syetan itu bersembunyi, dan apabila ia lupa maka syetan itu menggodanya. Diriwayatkan dari Rasulullah S.A.W. Bahwasannya beliau bersabda, segala sesuatu itu ada alat pembersihnya, dan alat pembersih hati adalah zikir kepada Allah Ta'ala. Dari Ibrahim An-Nahari bahwasannya ia berkata, apabila seseorang masuk rumah kemudian mengucapkan salam maka syetan berkata, tidak ada tempat bagiku di sini. Dan apabila seseorang berada di depan makanan lantas berzikir kepada Allah maka syetan itu berkata, tidak ada tempat bagiku, tidak ada makanan dan tidak ada minuman buatku, maka syetan itu keluar dengan kecewa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbasra. Di dalam menafsirkan ayat, yang artinya, dari kejahatan syetan yang biasa bersembunyi, yaitu bahwa syetan itu bertempat di dalam hati, di mana apabila seseorang berzikir kepada Allah maka syetan itu bersembunyi, dan apabila ia lupa maka syetan itu menggodanya. Diriwayatkan dari Rasulullah S.A.W. Bahwasannya beliau bersabda, segala sesuatu itu ada alat pembersihnya, dan alat pembersih hati adalah zikir kepada Allah Ta'ala. Dari Ibrahim Anahari bahwasannya ia berkata, apabila seseorang masuk rumah kemudian mengucapkan salam maka syetan berkata, tidak ada tempat bagiku di sini. Dan apabila seseorang berada di depan makanan lantas berzikir kepada Allah maka syetan itu berkata, tidak ada tempat bagiku, tidak ada makanan dan tidak ada minuman buatku, maka syetan itu keluar dengan kecewa.